Intro Ya, balik lagi ke channel Rahmat Pirdaus Yang cadas, cadas, cadas Jangan lupa like and comment Ya, kita bahas tentang part 3 Kenaikan BBM Kemarin kita sudah mengutip tentang BLT Bantuan Langsung Tunai Ya, banyak masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai ini Ya, ada juga yang Kita lihat dari Berita dari BBC ini Dikatakan bahwasannya Untuk kenaikan bantuan Apa namanya, Tunai ini Banyak yang tidak mendapatkan Atau salah sasaran Seperti itu Ya, sementara itu kita bahas disini Di daerah kota Makassar Ada namanya Dayangi Cahya Usia 62 tahun Asal Sulawesi Selatan Juga tidak lagi mendapatkan Bantuan sosial sejak 2021 Padahal selama ini Ia mengatakan Bantuan sosial Dari masa Dari pemerintah Tidaknya bisa menutupi Membeli beras Teman-teman Ya, apalagi tiap bulan itu Kan kita bayar Listrik lebih dari 100 ribu Air 50 ribu Itu sudah 200 ribu Pendapatan kita tidak ada Kata Caila Ya, dari Sulawesi Ya, dari Sulawesi Selatan Ya, teman-teman Ibu tiga anak ini Menjadi tulang pengu keluarga Saat ini mengandalkan Pendapatan dari Hasil penjualan kopi dan kue Caila Tak mempersolahkan namanya Masuk atau tidak masuk Dalam penerima bansos kali ini Ia hanya berharap Pemerintah mampu Mengendalikan harga Kebutuhan pokok Nah, ini yang paling penting ya Mengendalikan harga Kebutuhan pokok Agar stabil Ya Tapi sebenarnya Yang kita mau untuk pemerintah Tidak usah ada lagi Seperti ini Bansos Tapi harga kebutuhan pokok Yang kita bisa jangkau Nah, ada juga pendapat masyarakat Nggak perlu BLT Nggak usah Ya Tapi Beras murah Telur murah Minyak murah Itu yang terpenting Sehingga Pak Masyarakat Itu tidak berat Listrik murah Nah, gitu Sekolah gratis Ya Terus juga rumah sakit Juga gratis Nah, itu yang terpenting Sehingga masyarakat tidak Itu Menderita Seperti itu Nah, ini yang harus dipahami Masyarakat rendah Yang penghasilannya cuma 200 ribu 300 ribu Sebulan Kasian Seperti itu Ya Di sini juga dibahas Di Kota Medan Sumatera Utara Waginem 56 tahun mengatakan Sejauh ini belum mendapatkan Pemberitahuan Adanya bansos terbaru Tuh Gak ada pemberitahuan Katanya yang mengaku Terakhir menerima BLT tahun ini Tapi menurutnya BLT BBM yang disalurkan Pemerintah Perkeluarga sebesar 600 ribu Ya, 600 ribu Nampaknya hanya Cukup memenuhi Kebutuhan hidup Setengah bulan Itu Pusinglah Semua mahal kan Suami gak kerja-kerja Nah Macam mana Katanya Hal serupa Dialami warga Kota Medan Lainnya Sania 52 tahun Janda yang menanggung Lima anak Waduh Banyak juga janda ini Ya Ada yang menanggung Lima anak Bekerja sebagai Tukang cuci Panggilan Belum mendapat Bansos Sejak Tahun Lalu Kerja Kerja sama Memang Kerja nyuci Rumah tangga Tapi Kadang Berhutang duit Saya sama majikan Jadi kalau Dapat BLT Alhamdulillah Katanya Seperti itu Nah Ini ya Dari evaluasi data Sebelum penyaluran Di sisi lain Analisas kebijaksanaan publik Dari Indonesia Yang BBC Wawancarai Lila Mifatul Jannah Mengatakan Suaminya masih Terdapat dalam Sistem data Penerimaan Bantuan sosial Diri saya pun Dianggap orang miskin Suaminya Saya menerima BLT Padahal Punya penghasilan Tetap Dasarnya Apa Katanya bertanya-tanya Lebih lanjut Lina menyerukan Agar pemerintah Memperbaiki Data penerima Sebelum Menggelontorkan BLT BBM Artinya Evaluas ini Harus dilakukan Benahi data Sehingga Kemudian data ini Menjadi data yang Tepat sasaran Nah Seperti itu Ini yang harus Dipahami Ya Jadi Di sini Dikutip Di daftar Bansos Jelang kenaikan BBM Resubsidi Menteri Keuangan Sri Mulyani Bersama Menteri Sosial Tri Risma Haya Rini Menjawab Pertanyaan Risma Ya Ibu Risma ini Menjawab pertanyaan Wartawan Selesai rapat Dengan Jokowi Di Komplek Istana Jakarta Senin Tanggal 29 Bulan Agustus Kemarin Pemerintah Pemerintah Akan Memberikan Bantuan Sebesar 24,17 Triliun Kepada Masyarakat Sebagai Tambahan Bantalan Sosial Atas Rencana Pengalian Subsidi Bahan Bakar Minyak Seperti itu Jadi Bantuan Bansos Ini Sebesar 24,17 Triliun Ya Teman-teman Ya Oleh karena Itu Ya Kita Berharap Seperti itu Ya Kita berharap Jangan sampai Bantuannya Ini Tidak Pas Sasaran Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Kita Jamparkan Tentang Kenaikan Pertalite Jangan Lupa Like And Sub Comment And Subscribe Di Channel Yang Paling Canas Rahmat Tetap Semangat Tidak Tidak